Pores Metro Jakarta Timur telah berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang Atau melakukan pengeroyokan, sebagaimana yang tergantung dalam pasal 17.000 rawatik yang mengibatkan korban meninggal dunia Ada pun kejadian terhadap pindah-pindah ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2022, pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat Di mana TKP akhir, artinya TKP terjadinya pengumpulan dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia Itu ada di dalam pulau kambing depan PT Kimia Farma Cakung, Jakarta Timur Ada pun korban adalah atas nama Ria Kuhali, usia 89 tahun yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian pertahanan Kepala pendidik yang menangani kasus ini telah menetapkan sebanyak 5 orang sebagai tersangka terkait dengan kasus kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia Kelima orang ini diantaranya adalah Satu, inisialnya TK Laki-laki, umur 27 tahun Jadi perannya adalah menendang mobil Kemudian juga menendang korban Dengan menggunakan kaki tangan ke arah pinggang Kemudian yang kedua adalah Jemi Ini laki-laki umur 23 tahun Perannya menendang Menggunakan kaki tangan ke bagian atas Kebukupan dan kendaraan penampil Kemudian yang ketiga R.I.Y.N Laki-laki, umur 23 tahun Ini perannya Menendang mobil dengan menggunakan kaki kanan Kemudian Menarik paksa tangan ke kanan korban Menggunakan kedua tangannya Pada saat korban berada di dalam mobil Hingga korban keluar dari mobil Kemudian juga Tersangka R.I.N ini melakukan pemukulan Dengan tanah kosong Ke arah kepala korban Dan ini terkam dalam video Yang di video-video ini Serta ada juga saksi yang menyaksikan Pengukulan atau perendangan tersebut Yaitu Saudara R.I.N Ya di antara tujuh saksi tadi Adalah Saudara R.I.N Ini saksi yang terkuat Yang dikatakan kepada saudara-saudara Kemudian tersangka keempat Inisiannya M.A Ini laki-laki Umur 18 tahun Perannya adalah Meminjak Kaca bagian depan Hingga pecah Kemudian Yang kelima Tersangka kelima Adalah M.J Ini laki-laki Usia 18 tahun Perannya Menendang Kepada korban Dan mobil Dan ini disaksikan oleh Saksi Ada saksi yang disaksikan Yaitu Saudara R.I.N Lima orang Sudah tidak detakkan Sebagai tersangka Namun Demikian dekat-dekat Perlu saya sampaikan Bahwa Penanganan dan penyidikan Kasus ini Ya tidak Berhenti di sini Tetapi penyidik Akan terus mengembangkan lagi Yang terkait dengan Pelaku-pelaku yang lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih.